Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel youtube kesayangan kalian semua Ya, ilman muda Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang contoh judul skripsi Khususnya di video ini adalah judul skripsi jurusan hukum ekonomi islam Jadi buat kalian yang berada di jurusan hukum ekonomi islam dan lagi kesulitan dan lagi bingung mencari judul skripsi yang tepat Jadi tonton video ini sampai selesai Tapi sebelumnya selalu ayam ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel ilman muda Buruan deh untuk segera subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami Oke langsung saja saksikan yang satu ini Cekidot Nah sebelumnya kita review dulu ya terkait jurusan hukum ekonomi islam Di jurusan ini mempelajari analisis persoalan-persoalan hukum islam dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah yang berkembang di masyarakat Di jurusan ini beberapa mata kuliahnya ada Akutansi syariah, advokasi mu'amalat, antika bisnis islam, VK mu'amalat, manajemen peradilan agama, pengantar studi islam, usul VK ekonomi, dan sebagainya Oke langsung saja untuk judul skripsinya Yang pertama ada pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Darul Jadid, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai, Kota menurut VK mu'amala Lalu yang kedua Pinjauan VK mu'amala terhadap pendaya gunaan wakaf produktif di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap atau ACT Kota Pekanbaru Selanjutnya judul ketiga Kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif VK mu'amala Empat, pengaruh biaya tenaga kerja dan biaya sewa tempat terhadap retun on investment atau ROI Warung makan di Jalan Buluh Kina, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, ditinjau menurut ekonomi islam Judul kelima tentang penerapan metode KANERES menaik GOR untuk klasifikasi autisme spektrum disordar Enam, penyelesaian utang pihutang di badan usaha milik desa atau BUMDAS Desa Meranti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, ditinjau menurut VK mu'amala Lalu judul yang ketujuh Maslah dalam pendapat Yusuf Kardawi tentang zakat investasi properti Delapan, kepemilikan rumah bersubsidi dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 26 tahun 2016 Perspektif VK mu'amala Skripsi ini merupakan studi di Perumahan Karyawisata Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Judul ke sembilan Hukum ujrah tenaga kerja pada malam dalam perspektif islam Skripsi ini merupakan studi kasus liquid cafe Semarang Sepuluh, pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas nota barang hilang perspektif hukum islam Skripsi ini adalah studi kasus di Alfamat Uri Delta Asri 03, Kota Semarang Kemudian judul ke sebelas Jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan patin di desa Simpangkubu, Kecamatan Kampar 12. Penerapan sistem upah borongan buru roti pada UB Cahaya Niaga di Jorong Kawai Nagarai Batu Bulek, Kecamatan Lintau, Gua Utara dalam perspektif VK mu'amala Judul ke tiga belas Membahas pengaruh persepsi label halal terhadap keputusan pembelian konsumen di toko amanah kosmetik pekan baru menurut ekonomi syariah 14. Implementasi wadiah dalam fatwa DSN MUI 02-DSN-MUI-4-2000 tentang tabungan di BMT Al-Hikmah Ulunggaran Selanjutnya judul ke lima belas Hak refund pada jual beli online perspektif hukum islam dan hukum positif Skripsi ini adalah studi kasus di toko online Lazada 16. Praktik jual beli kantin kejujuran di kampus tiga Uwin Wali Songo Semarang Kaitannya dengan konsep baik mu'ata menurut Wahba Al-Juhaili Judul ke tujuh belas Tentang pelaksanaan pembinaan mustahik di lembaga inisiatif jakat Indonesia Atau izi pekan baru dalam meningkatkan ekonomi 18. Pinjauan fikir mu'amala terhadap zakat penghasilan rumah kos Skripsi ini adalah studi kasus pemilik rumah kos di jalan bulu Cina, Kelurahan Tua Hamadani, Kecamatan Kampan, Peta Pekanbaru Lalu judul yang ke sembilan belas Persepsi masyarakat desa Nga di Mulya Kedu, Kemanggung terhadap zakat cabai 20. Analisis terhadap akat sewa-menyewa atau ijarah tanah milik pemerintah daerah Natuna di Jalan Elang Sakti, Kecamatan Tampan, Pekanbaru Perspektif Pekimu Amala Judul ke-21 Analisis terhadap praktek akat jual beli dalam pemesanan pusen di PD Saarifuddin Jaya Ngalian Semarang 22. Jual beli benih padi dengan genggaman dalam perspektif hukum Islam Skripsi ini adalah studi kasus di desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Kemudian judul ke-23 Bungabang dalam perspektif Dr. Kiai Haji Mahshahal Mahkudi 24. Penerapan akat hawalah dalam transaksi over credit mobil ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Sariah Nasional No. 12 Garing DSN Strip MUI Garing 4 Garing 2000 Skripsi ini adalah studi kasus di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka Judul ke-25 Membahas kelaksanaan akat ijarah atau upah pembuatan rumah pribadi menurut Perspektif Pekimu Amala 26. Implementasi Fatwa DSN MUI No. 115 Garing DSN Strip MUI Garing 9 Garing 2017 Terhadap sistem ganti rugi praktek mudara badi KSPPS BMT NU Sejahtera Kota Semarang Selanjutnya judul ke-27 Pengelolaan zakat produktif di basnas kabupaten grobukan dalam perspektif hukum Islam 28. Analisa Dewan Sariah Nasional atau DSN terhadap akat pembiayaan likuiditas jangka pendek sariah atau PLGPS Antara Bank Indonesia atau BI dengan Bank Sariah Judul ke-29 Tentang praktek jual beli ayam potong ditinjau menurut Fike Muamala 30. Hutang bersarat untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kebupaten Tanah Datar Sumatera Barat ditinjau dari Fike Muamala Lalu judul yang ke-31 Tinjauan Fike Muamala terhadap pembayaran upah karyawan Skripsi adalah studi pada CV Tua Mujolali Palas Rumbai Kota Pekanbaru 32. Pendistribusian beras bersubsidi di Kelurahan Bandar Sekijang Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan Perspektif Ekonomi Islam Judul ke-33 Perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Perspektif Fike Muamala 34. Studi analisis terhadap Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irl Besat No. 005-DFPA-6-1439 Tentang harapnya diskon yang didapatkan dari grupai dan layanan yang sejenisnya Kemudian judul ke-35 Proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit perspektif Fike Muamala Judul ke-36 Pengaruh faktor psikologi terhadap keputusan pembelian pada usaha kafetera sensasi di Jalan Kehyaji Ahmad Dahlan Ditinjau menurut Ekonomi Islam Selanjutnya judul ke-37 Analisis pasal 385 Kompilasi hukum ekonomi syariah tentang rahan harta pinjaman ditinjau menurut Fike Muamala Judul ke-38 Tentang praktek pelaksanaan ganti rugi atau ta'wid di Pogaden Syariah Kendal Permai Perspektif DSN Strip MUI No. 46-DSN MUI-8-2004 tentang ganti rugi atau ta'wid Lalu judul yang ke-39 Tinjauan Fike Muamala terhadap praktek jual beli ban bakar minyak atau BBM pada SBBU 14.283.6-81 Pangkalan keriki Kemudian contoh judul ke-40 yakni pelaksanaan akad muhabara pada kerjasama usaha pertanian padi ditinjau menurut Fike Muamala Nah bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda Itu tadi adalah contoh-contoh judul skripsi jurusan hukum ekonomi islam Semoga dapat memberikan inspirasi dan memotivasi kalian untuk segera mengerjakan dan mendapatkan judul kalian ya Apabila menurut kalian video ini beransat jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semuanya Oke cukup sekian video kali ini Salam dari kami Salam ilmuwan muda Bye bye Tentang tabungan di BBMT Alikma Unggaran Tentang tabungan di BBMT Alikma Unggaran Selanjutnya judul ke-15 Akrefun Pant Selanjutnya judul ke-15 Akrefun Pant Pada jual beli